Ilmu angin sakti jilid 4. Sungguh tak enak Bang Hangadar mengakhiri pembicaraannya. Dia mengakhiri kata-katanya dengan sebuah tantangan. Sungguh aneh Bang Hangadar terlalu merendahkan diri, sahutau yang siang yang aku sendirilah yang justru khawatir bahwa aku bukanlah tandinganmu. Nah, silahkan. Awoyang siang yang mengakhiri pembicaraannya sambil majukan kaki kirinya setengah tindak, untuk ditekuk kemudian dengan sikap pelayan raja mempersembahkan sebuah angcoh, dengan hutim dilintangkan di depan dada ia memberi hormat. Lalu dari tangan kiri hutim itu dipindahkan ke tangan kanan. Sedang tangan kirinya dengan dua jari menjepit ujung hutim. Dengan demikian, ia bersiap sambil mempertunjukkan Kero memberi hormat dari silat Tiongkok. Ternyata dengan sikapnya ini dia telah menghormat orang dari luar daerah Tionggoan ini, yang harus diperlakukan selayaknya sebagai seorang tamu. Balang hangadari yang agaknya juga mengerti tata Kero ini, dengan mencekal senjatanya, dengan tubuh tetap tegak, kepalanya sedikit dibungkukan. Akan kemudian dengan suara teriakan keras, senjatanya dikibaskan ke muka. Cahayanya berkerah depan. Sesudah itu ia bertindak untuk mulai berputaran. Sungguh luar biasa Kero memberikan hormat ini. Dengan memutar ke kiri, Aoyang Xiangyang bersiap sedia. Kedua pihak bergerak cepat luar biasa, mereka sekarang bebas, tidak lagi di puncak pohon akan tetapi di atas sebuah dataran yang luas. Setelah bergerak beberapa putaran, mendadak Aoyang Xiangyang menghentikan tubuhnya untuk memutar balik, untuk kemudian dengan ginkaak yang luar biasa cepatnya ujung hutim yang menjadi kaku telah mengancam tenggorokan lawan. Melihat gerakan lawan yang tiba-tiba berubah itu, Balg Hangadar sambil memekik keras mengibaskan pedang bengkoknya ke muka sambil mengerahkan tenaga luakang ke ujung senjata. Sudah menjadi kebiasaan agaknya, bahwa setiap bergerak mulutnya pasti berteriak keras, hingga Xin Hangyang menyaksikan ini menganggap orang itu seperti orang gila. Sementara itu, Aoyang Xiangyang yang bergerak terlalu dahulu ia mendahului lawannya mendekat. Cepat luar biasa bagaikan ulat ia mulai serangannya yang pertama mengancam dada lawan. Pedang bengkok di tangan Balg Hangadar ini, sebenarnya termasuk sejenis pedang pusaka, yang dapat memapas putus berbagai barang logam. Akan tetapi menghadapi hudik tim Aoyang Xiangyang yang ia tahu bukanlah hudik tim sembarangan. Balg Hangadar tak berani mencoba-coba. Maka begitu serangan datang, Balg Hangadar cuma bertelit ke kanan, dari sini ia sodorkan pedang bengkoknya di antara bulu-bulu hudik tim, untuk membabat lengan lawan. Aoyang Xiangyang menyusuli serangan yang baru saja tidak membawa hasil. Tidak ayal pula, dengan ujung hudik timnya yang lancip, ia pun menangkis senjata lawannya untuk membuat pedang bengkok itu terlepas dari cekalan. Balg Hangadar cepat-cepat menarik kembali pedang bengkoknya, untuk meloloskan diri dari tangkisan lawan yang dapat menotok jalan darahnya. Dengan care itu dan mendahului, menyerang penjagaan seng lawan yang lowong, dada musuhlah yang menjadi sasaran. Orang Kate dari dataran Tionggoan Utara itu berkelit ke kiri. Kemudian dengan senjatanya ia benturkan ke arah senjata lawan, menyusul kemudian serangannya diteruskan, senjatanya diluncurkan mengancam kepada lawan. Untuk itu dia gunakan tipu pukulan Im Yang Kun. Kebutan itu, yang tampaknya biasa saja, sebenarnya mengandung dua serangan yang sangat dasyat. Dengan serangan pertama, lembaran-lembaran benang hutim bergabung menjadi satu, dalam bentuk perkakas tulis Tionghoa serta menghantam dengan tenaga yang keras. Dan apabila serangan ini gagal, benang-benang hutim itu seperti mempunyai alat akan lantas terbuka untuk menusuk jalan darah musuh dengan tenaga Im Ciu, tenaga lembek. Kedua serangan ini hebat bukan main sehingga kalau serangan ini ditujukan kepada seorang ahli silat yang tanggung-tanggung, tentu kematianlah akibatnya. Namun, orang yang diserang bukanlah ahli silat sembarangan. Balang Hangadar adalah seorang petualang. Dia ini dalam menghadapi serangan sehebat itu, sama sekali tidak gentar, malah bergeming pun tidak apakah benar-benar kau dapat menahan seranganku? Aoyang Xiangyang membentak. Justeru saat itulah benang-benang hutim sedang terbuka, dan tengah menyambar ke muka Balang Hangadar. Pada detik itu, diam-diam Aoyang Xiangyang terperanjat. Dia juga menyesal, karena kalau serangan itu mengenai sasarannya maka pastilah lawan akan binasa seketika itu juga. Dan hal ini berarti ia menanam bibit permusuhan dengan orang-orang dari Pulau Sembilan. Namun apa daya, ia tidak dapat lagi mengendalikan serangannya. Demikianlah, bagaikan kilat, ribuan benang itu menyambar. Pada saat yang sangat berbahaya bagi dirinya, Balang Hangadar telah membuka mulutnya dan meniup sekeras-kerasnya. Hingga di saat itu juga, benang-benang hutim tersapu buyar. Ternyata Balang Hangadar telah menggunakan tenaga dalamnya yang terdasyat dari perguruannya untuk meniup sekeras mungkin. Mutlak, serangan lawan telah dipunahkan. Aoyang Xiangyang terkejut sekali, dengan sekali mengibas, maka ia membalikan cepat sekali. Ia membuat lembaran-lembaran benang itu dengan berbareng berdiri seperti jarum-jarum saja, berbalik menyambar tenggorokan dan kedua biji metelawan. Pertempuran ini berlangsung dengan sangat seru sekali. Sehingga membuat keempat orang yang rupa-rupanya dari golongan yang berlainan, menjadi kuncup sedangkan Lee Sin Hang hanya berdiri terpaku karena kagumnya. Sementara itu, hampir pada detik yang beramaan, sekonyong-konyong berkelebat sinar terang serta dingin, diiringi teriakan Balang Hangadar tanda tanya bagus. Sambutlah balansanku tanda tanya. Dengan kedua tangannya Balang Hangadar memegang keras gagang senjatanya. Kemudian dengan mengeluarkan pekekan yang memekak kau telinga ia membabat tekanan dan ke kiri, ke atas maupun ke bawah. Belum habis serangan yang pertama, serangan yang kedua menyusul. Demikianlah selagi Aoyang Xiangyang memikir untuk balas menyerang, serangan yang ketiga telah menyambar datang bagus seru si orang keit seraya menggeser kakinya dengan tak kalah gesitnya. Aoyang Xiangyang menyingkir ke kiri lawan, untuk kemudian hudik timnya bekerja, kali ini ia mengancam seluruh jalan darah di tubuh lawannya dari leher sampai ke ujung kaki. Untuk menolor dirinya, Balang Hangadar memindahkan tubuhnya ke kiri sambil dimendakan. Untuk kemudian dengan mengerahkan tenaga luakangnya ke ujung pedang bengkoknya, ia menyapu musuhnya dengan gerakan tuicung bonggoat atau membuka jendela menengok kerembulan. Dapatlah dimengerti hebatnya tenaga sapuan ini yang dilakukan Samlil Mendak. Melihat serangan lawan, yang dilakukan dengan tenaga yang dikerahkan ribuan kati, si orang keit keponakan nao yang kengliak menjejakan kakinya untuk kemudian badannya mengapung naik, mencelak dengan gerak tipu burung HOO menerjang langit ia pun telah menyingkir ke arah sebelah kiri. Si petualang dari Pulau Sembilan itu, melihat serangannya gagal, tak mau tinggal diam sampai di situ saja. Cepat melebih kecepatan angin tangannya dibalikan, untuk kemudian ia menyapu membarengi lawan yang sedang melayang turun ke atas tanah. Dalam pada itu, serangannya ini masih dihilangkan dengan tubuh direndahkan sehingga Bal Gemangadar masih dapat mengerahkan tangannya seluas-luasnya, hingga dapatlah dibayangkan betapa hebatnya serangan ulangan ini. Aoyang Siang yang baru meletakkan kakinya di tanah ketika serangan lawan datang. Cepat-cepat mendahului datangnya serangan musuh kepalanya dilengskan ke atas, kemudian kedua tatangan diacungkan ke atas kembali tubuhnya mencelak ke atas dengan ilmu simpanannya sepuluh jari memecah angin. Cepat sekali, begitu serangan lewat, di atas udara dia membalikan rubuh dengan kepala di bawah. Sedangkan tangannya, dengan kebutannya ia mendesak, mengirim totokan mengancam batok kepala lawan. Oleh karena dibalai diserang, maka Bal Gemangadar tak dapat mengulangi sapuannya untuk ketiga kalinya sebaliknya ia harus melindungi dirinya, maka dengan cepat luar biasa ia harus melompat mundur, hingga karma kesempatan ini, si Kateshio yang itu dapat turun kembali ke tanah dengan aman. Dan keduanya pun telah berhadapan kembali dalam keadaan terpisah siap melanjutkan serangan masing-masing. Sedangkan Bal Gemangadar karena khawatir dirinya akan didesak ke lebih jauh, maka ia pun memutar pedang bengkoknya. Begitu besar tenaga putarannya itu menimbulkan angin yang menderu-deru pasir dan batu-batu tertiup berterbangan menimbulkan rasa ngeri. Hingga Sin Hang sendiri terpaksa harus cepat-cepat berlindung di bilik sebuah pohon besar, tanpa terasa pula ia meletkan lidahnya. Menyaksikan gerakan lawan yang begitu dasyat, maka Aoyar Xiong yang memutar hutimnya mencegah dirinya agar jangan sampat kena didesak. Keduanya sama-sama merasa sanksi. Oleh karena itu mereka segan untuk mengadu senjata. Keduanya sama-sama belum dapat menduga sampai di mana kesaktian lawan. Demikianlah pertempuran kedua tokoh sakti itu silih berganti saling gempur, gesit lawan gesit, tipu dilawan tipu, tampaknya mereka seimbang benar. Suatu ketika Aoyang Xiong menarik kembali senjatanya sambil kaki kanannya mundur untuk kemudian memutarkan tubuh, hingga dengan demikian ia dapat langsung meneruskan ayunan hutimnya, menyetang ke arah betis atau paha lawan. Untuk menghindarkan diri Bal Giangadar berkelit ke kanan. Dengan sekali melompat, cepat-cepat ia bergerak menjauh hingga ia berada di belakang sebelah kanan lawannya. Tetapi hutim telah menyambar terus sebab Aoyang Xiong yang dengan tubuhnya yang berputar itu ia dapat bergerak leluasa. Untuk mengelakkan ancaman bahaya itu, Bal Giangadar dengan kedua tangan mengenggam senjatanya keras, langsung menangkis dengan pengerahan tenaga luarang sebesar-besarnya untuk membentur senjata lawan. Kecuali itu masih juga ia sempat melayangkan kaki kanannya untuk menyerang lawan. Begitulah Bal Giangadar lelah melakukan dua gerakan secara bersamaan, menangkis dan menyerar. Itulah gerakan yang disebut tai pengtian atau burung garuda pentang sayap. Aoyang Xiong yang adalah tokoh yang telah berpengalaman 20 tahun, walaupun ia berada dalam ancaman bahaya, tetapi ia tidak menjadi gugup. Lekas-lekas ia menurunkan senjala hud timnya untuk menghindari beturan, dan serempak pula dengan meneruskan gerakan hud timnya yang luncur turun hirga ke tanah. Ia mengerahkan tenaga melalui hud timnya itu, tubuhnya meloncat ke atas, menghindarkan tendangan kaki si jago dari Pulau Sembilan itu. Namun demikian karena cepatnya gerakan Bal Giangadar, ujung hud tim Aoyang Xiong yang toh kena tersampok pedang bengkok, tetapi dengan sikap tuicung tonggoat atau membuka jendela memandang rembulan, Aoyang Xiong yang dengan badan masih terapung di udara, segera mengumpulkan tenaganya di tangan untuk mempertahankan senjata di tangannya. Maka setelah secepatnya terjadi benturan, Aoyang Xiong yang melayangkan senjatanya menggempur batok kepala Bal Giangadar. Begitulah penarungan kedua orang ini sama-sama hebat, kuat, bergantian saling serang dan tangkis secara cepat. Aoyang Xiong yang bergerak dengan tipu dalam kekalahan mencari kemenangan. Dikatakan demikian sebab walaupun kedudukan si Orar Kate ini masih berada di atas udara dan terancam bahaya, akan tetapi serangan hud timnya dapat merubah keadaan Bal Giangadar telah bergerak dengan dua macam gerakan, yaitu tangan dan kakinya. Akan tetapi ia dibalas serangan. Dengan cepatnya Bal Giangadar mengangkat kedua tangannya, pedang bengkoknya tanpa ragu-ragu digerakkan untuk menangkis hud tim lawan yang mengancam dirinya. Li Xinhang yang pengalamannya baru beberapa bulan saja serta baru mempelajari tujuh bagian dari ilmu kepandayan ayahnya, selama kedua orang itu bertempur dengan hebat dia hanya berdiri terpaku belaka. Tidak demikian dengan keempat orang yang walaupun semangatnya telah dibikin runtuh oleh Bal Giangadar dan Naoyang Xiangyang, namun di dalam kalangan Kang Ong tergolong kelas utama. Keempat orang ini sangat terkejut melihat keberanian Bal Giangadar, sebab itu dapatlah diduga betapa besarnya tenaga yang lelah dikerahkan Naoyang Xiangyang. Sebab pukulannya adalah merupakan ayunan dari atas ke bawah, sedangkan hud tim adalah senjata yang ringan yang dapat digerakaannya yang sangat mendadak itu pun dimaksudkan untuk mendahului gerakan lawan. Dalam keadaan begitu terdesak Bal Giangadar tokoh dari Pulau Sembilan itu, ternyata masih sempat memutar otak untuk bertindak cerdik. Demikianlah, sebaliknya dari memperkokoh kuda-kudanya untuk menahan gempuran musuh, ia justru memindahkan kedua kakinya dengan secepatnya menggeser tubuhnya ke kiri. Terdengarlah suara nyaring, dua senjata berlainan bentuk itu berbenturan dengan sangat kerasnya. Akibatnya hud tim terpental balik, karena meskipun benar kedua pihak sama-sama mengerahkan tenaga masing-masing akan tetapi seperti kita telah mengetahui Bal Giangadar adalah murid seorang ahli lukang. Dan dengan kesudahan itu, nyatalah bahwa ao yang siang yang berada pada pihak di bawah angin. Hal ini Sin Hong pun mengetahuinya. Tetapi manusia Kate itu sangat penasaran, ia menurutkan segala nafsu hatinya. Ia tidak menyadari bahwa selain dia berdua dengan lawannya masih ada lima orang lain yang menyaksikan pertarungan itu dari awal sampai saat ini. Tanpa memperdulikan tangannya yang tergetar akibat benturan tadi, ia bernafsu besar untuk melakukan pembalasan, merobohkan lawannya, agaknya untuk segera dapat mencari sesuatu yang dipesan oleh pamannya. Dengan menahan sakit pada kedua tangannya yang terluka itu ia menggenggam keras hud timnya, lain dari arah kanan ia bergerak pula. Sambil bergerak, tubuhnya memutar sedikit lalu memajukan letak kakinya sedikit untuk mendekati lawan. Di lain pihak setelah dapat membenturkan pedang bengkoknya pada senjata lawan, Balgha ngadar dengan cepat menggeser tubuhnya ke kanan lalu dengan sikap leh tateng atau ikan tamera membalikan tubuh, ia melengak untuk kemudian melompat berjumpalitan. Secara demikian, maka ia lebih dahulu telah bersiap sedia untuk dapat melihat seluruh gerakan lawan. Balgha ngadar tidak berani memandang ringan pada lawannya syorang Kate itu, walaupun pada babak pertama ia telah berhasil melukai telapak tangan lawannya itu. Demikianlah, setelah dapat melihat gerakan Aoyang Xiangyang, Balgha ngadar memutar kaki kanannya ke kiri setindak hingga dengan bergerak secara demikian ia telah menjauhkan dirinya dari lawan sejauh lima kaki. Walaupun demikan musuhnya dapat bersiap-siap lebih dahulu, dengan sabetannya Aoyang Xiangyang masih dapat menyambarkan hudinimnya dengan mengancam pundak lawan. Kalau serangan itu dapat mengenai lawannya, dapatlah dipastikan kebinasaan bagi Balgha ngadar. Sedangkan Balgha ngadar sendiri memang menghindar tidak terlalu jauh. Malah berseru kau gemrengi aku untuk hak waris yang ditinggalkan oleh nenek moyangku. Baik, aku akan mengadu jiwa denganmu agar dikubur bersama di tempat ini. Sambil berseru demikian Balgha ngadar melintangkan pedangnya di atas kepalanya, ia tidak menggunakan tenaga besar, sebab itu hanyalah tangkisan belaka. Melainkan mengiringi hal itu tenaga luakangnya disalurkan penuh-penuh ke dalam dua telapak tangannya. Suara nyaring mengaung bagaikan beradunya sebuah martil besar menempat besi, akibat bentrokan dasyat itu. Bunga api munkrat berhamburan kesana kemari. Sekali ini, walaupun dia adalah seorang ahli ginkang dan memiliki tenaga besar melebih tenaga orang biasa, Aoyang Xiangyang tidak sanggup untuk mempertahankan hud timnya lebih jauh. Karena baru saja ia menderita luka pada telapak tangan, jadi kekuatannya hanya ada pada kelima jarinya belaka. Kini ia tergempur pula, hingga tidak ampun lagi senjatanya terlepas dari genggaman, dan senjatanya jatuh terbanting berkelon terangan. Dengan muka pucat pias menahan malu, Aoyang Xiangyang berdiri tertegun. Kemudian wajahnya berubah merah padam kembali, tangannya pun masih dirasakan nyeri bukan alang kepalang. Sambil memutar tubuh ia berseru tanda tanya balhangadar katanya untuk sepuluh tahun aku menuntut ilmu di bawah pengawasan pamanku. Dan telah dua puluh tahun aku berkelana di kalangan Kang O, aku belum pernah bertemu tanding, tetapi tidak disangka dalam perjalananku ini ke tanah barat untuk mencari lukisan luksian aku berbentrok denganmu. Dasar mungkin bukan jodohku, aku urungkan saja niatku untuk memiliki lukisan-lukisan itu, karena hari ini aku telah dapat kau robohkan, maka kuanggap hal ini disebabkan kebisaanku yang belum sempurna. Akan tetapi dalam hal ini, ku harap dengan sangat agar pada kesempatan sepuluh tahun yang akan datang, kau sudi mengunjungi daerah sebelah utara sungai besar untuk memperebutkan gelar jago kelas 1 bagi seluruh daratan Tiongkok. Haruslah kau ketahui, bahwa pada hari itu nanti akan datang alilah, telu muju shin dari Mongol, kedua naga sucoan utara dan selatan yaitu bahkan mungkin masih banyak lainnya lagi. Pada hari itu pula aku akan mencoba kehebatan pedang bengkokmu. Nah, sampai ketemu lagi. Manusia Kate itu terus merangkapkan kedua tangannya kepada lawannya itu untuk kemudian memberi hormat. Setelah itu ia berpaling ke arah Lee Sin Hong, untuk kemudian berseru anak muda, maafkan aku kalau tadi aku telah menuduhmu yang bukan-bukan tanda tanya tetapi kepandayanmu tadi sungguh mengagumkan. Tidak pernah ku sangka bahwa di dunia ini ada orang yang masih semudah kau dapat memiliki kepandayan demikian tingginya. Maka pergiatlah latihanmu, dan dinanti juga ku harap kedatanganmu di sebelah utata sungai besar, sepuluh tahun bukanlah waktu yang pendrik. Setelah berkata demikian, kembali ia berpaling pula ke arah empat orang lainnya, untuk memberikan undangannya pula. Setelah itu segera manusia Kate itu memutar tubuhnya untuk bertindak keluar, meninggalkan daerah pegunungan itu, dan dalam sekejap ia pun telah menghilang di balik pohon-pohon yang rindang. Sedangkan Balghangadar setelah kepergian manusia Kate itu, segera melangkah menghampiri Sin Hong anak muda. Siapa namamu? Tanyanya Sin Hong, Shili, pemuda itu menjawab sambil merangkapkan tangannya memberi hormat. Sementara itu, keempat orang yang telah menjadi kuncup semangat itu kini menghampiri Li Sin Hong dan Balghangadar. Ternyata mereka adalah orang-orang yang mempunyai maksud yang sama dengan Naoyang Xiang Yang. Mereka adalah Tok Gan, Simetu, Tunggal, Gou Cheng dari Bie Bie Chiu, Gin Piao, Si Piao Perak, Giyok Seng Toan seorang ahli menggunakan senjata rahasia dari Xiu Chiu. Sedang dua orang lainnya adalah dua saudara Sin Eng, Si Garuda Sakti, Kin Bian Liu dan Kin Pian, Pian Emas, Kian Bian Eng dari Tin Pa. Mereka adalah ahli-ahli Kang Ngou yang usianya sudah hampir mencapai lima puluhan. Sedang kepandayanya pun sudah boleh dikatakan tinggi. Keempat orang ini setelah mengucapkan selamat berpisah, segera mengambil jurusannya masing-masing, meninggalkan tempat itu lo Jin Ki, untuk urusan apakah sehingga kau bertempur melawan si manusia kei tadi. Tanda tanya-tanya Sin Hang yang jadi bersimpati kepada orang asing berpedang bengkok itu. Apakah yang dimaksudkan dengan lukisan-lukisan itu? Sin Hang jawab Bang Hang Adari yang langsung menyebut nama pemuda itu di sini bukanlah tempat yang baik untuk terbicara. Apakah kau mempunyai rumah di sekitar ini, atau barangkali kau hanya seorang pelancong saja? Si Ho Hang menggelengkan kepalanya. Aku tidak mempunyai rumah di sekitar ini juga bukanlah seorang pelancong. Tanda tanya habis, mengapa kau berada di tempat ini? Bang Hang Adari berkata memotong, yang menjadi heran karenanya aku datang kemari bukan hanya sendirian tetapi berdua-berdua. Ditama dia sekarang yang seorang lagi dia hilang entah kemana sahut Sin Hang sambil menundukan kepalanya dua hari yang lalu. Aku berdua menaiki pegunungan ini. Tiba-tiba kami disergap oleh segerombolan beruang. Seorang diri setelah aku berhasil menyingkirkan seorang temanku itu, aku bersihkan binatang-binatang pegunungan itu, kecuali beberapa ekor yang melarikan diri. Segera aku pun menghampiri gua di mana temanku tadi kusingkirkan, tetapi kemudian aku menjadi kaget sekali ketika ternyata di luar maupun di dalam gua tidak kutemukan dia lagi. Karena penasaran, segera aku mencari hingga di tempat ini sampai aku terlibat dalam pertempuran dengan kedua orang Cheng Hang Pei dan orang asing itu tanda tanya. Menerangkan sampai di sini, barulah Sin Hang sadar bahwa ia telah beberapa saat melupakan Siulian. Mengkasihan orang Pulau Sembilan itu menggumam seorang diri siapakah nama temanmu itu dia seorang gadis bernama An Siulian. Jawab Sin Hang tanpa terdeng aling-aling lantas untuk apakah kalian mendaki tanah pegunungan ini? Balgha ngadar tertawa kecil apakah kalian pengantan baru yang sedang berbulan madu tidak sahut. Sin Hang agak tersinggung kami datang kemari untuk meyakinkan ilmu silat yang telah kami miliki. Sin Hang menyambung bicaranya oh, maaf. Balgha ngadar tersinggung aku telah salah sangka lo Jin Ki. Seru Sin Hang kemudian tanpa menghiraukan sikap orang asing itu biarlah aku permisi dulu sebentar, nanti aku kembali kemari pula mendapatkanmu. Aku hendak mencari kawanku itu. Lalu tanpa menunggu jawaban ia pun meninggalkannya. Tetapi baru saja ia berlari-lari belum berapa jauhnya, tiba-tiba Balgha ngadar berseru Sin Hang. Tunggu. Bolehkah aku membantumu? Mendengar seruan itu Sin Hang berhenti sebentar dan berpikir. Lalu tampak ia memanggutkan kepalanya baiklah katanya. Selanjutnya dengan dikawani oleh orang asing yang baik hati itu, Sin Hang menjelajahi separuh dari pegunungan dan ala AAN. Namun sampai hari menjadi sore, mereka belum juga memperoleh hasil. Seorang pun tidak pernah dijumpai oleh mereka Siulian. Siulian tanda tanya. Sin Hang berteriak-teriak seperti orang kalap Siulian tanda tanya. Namun walau bagaimanapun meski sampai kering tenggorokannya, tetapi Sin Hang tidak memperoleh hasil, hingga akhirnya karena sedih dan cemasnya Sin Hang menangis menggerung-gerung hampir ia putus asa dan membenturkan kepalanya pada sebatang pohon Sin Hang. Balgha ngadar berusaha menghibur. Sudahlah, jangan terlalu disedihkan. Kau toh laki-laki, sedangkan mati hidupnya kawanmu itu belum ketahuan, untuk apa membunuh diri. Bagaimana kalau nanti kenyataan dia masih hidup sedangkan kau telah mati membunuh diri? Apakah perbuatanmu itu tidak akan menjadi bahan tertawaan belaka? Maka lebih baik marilah ikut aku. Nanti akan ku terangkan tentang suatu benda yang luar biasa. Tanda tanya barang apakah itu? Tanya Sin Hang. Hatinya sudah agak terhibur oleh kata-kata Balgha ngadar yang ternyata memang ada benarnya juga. Sebab toh sakit hatinya belum terbalas bukan di sini tempatnya untuk berbicara. Mari ikut aku, sahut Balgha ngadar. Maka sesaat kemudian tampak kedua orang itu berlarian menuruni gunung dan alasan. Seperti dengan sengaja Balgha ngadar berlari dengan kera memberi Sin Hang tak mampu melewati, hingga akan sia-sia saja apabila Sin Hang mengempos semangatnya untuk mempercepat larinya supaya dapat menyanda orang asing dari Pulau Sembilan itu. Sesudah hari malam, sampailah kedua orang itu ke kaki gunung Lojin ke, kemana saya hendak kau bawa tanya Sin Hang? Pertanyaan Sin Hang tersebut tidak memperoleh jawaban. Bahkan Balgha ngadar terus membawanya berlari-lari memasuki sebuah kampung, di mana lantas muncul nebelasan ekor anjing yang menyambut mereka dengan gonggongannya yang riuh. Beberapa orang cunteng itu tampak keluar rumah siapa. Cunteng itu menegur dengan ada tidak senang mengapa memasuki kampung orang dengan berlarian, membuat kegaduhan. Tegur cunteng yang lain aku, Balgha ngadar dari Pulau Sembilan dan tanda tanya sahut Balgha ngadar dengan tegar. Setelah mendengar jawaban orang asing ini segera sikap para cunteng itu berubah manis dan penuh hormat. Bahkan seorang di antara mereka berkata tanda tanya oh, kiranya Tuan Balgha ngadar. Sungguh tidak kami kira, beberapa cunteng itu lantas maju memberi hormat. Dua di antaranya masuk ke dalam rumah, untuk melaporkan kepada majikan mereka akan kedatangan tamu yang agaknya telah mereka kenal baik itu. Yang seorang lagi mengusir anjing-anjing yang tadi menggonggong, sedangkan yang lain lagi mengajak kedua tamu itu untuk masuk. Di depan sebuah rumah besar, tampak dua orang Tuan rumah yang datang menyambut. Dan Balgha ngadar sendiri juga sangat hormat kepada kedua Tuan rumah itu inilah kawanku kata Balgha ngadar memperkenalkan Tuan rumah kepada Sin Hong. Siu Hong pun memberikan hormatnya selanjutnya Tuan rumah memimpin mereka untuk memasuki ruang tamu. Kedua Tuan rumah, usianya kurang lebih telah mencapai 40 tahun lebih. Yang seorang mukanya panjang kurus, matanya sipit, sedangkan yang seorang lagi mempunyai muka yang hitam dan gemuk. Dengan matanya yang bundar dan kulit muka yang sangat hitam, cambang bauknya kembrongsan kaku seperti kawat. Dia bertubuh Kate kekar sebagai seorang yang mengerti ilmu silat. Kedua cuncu itu adalah paman dan keponakanku kata Balgha ngadar mengenalkan Tuan rumah kepada kawan barunya ini Kim Seu Yee Ban Lip dan itu Ui Hong Ken. Kedua-duanya sangat termasuhur di daerah Tibet ini. Sin Hong berlaku hormat kepada kedua Tuan rumah itu. Dan diam-diam ia juga kagum kepada kawan barunya yang ternyata juga mempunyai pergaulan yang sangat luas. Sedangkan sebaliknya kedua Tuan rumah itu pun sangat tertarik pada tamunya yang muda itu. Mereka bertanya kepada Bilgha ngadar sejak kapan ia mempunyai sahabat muda itu, dan mengapa mereka belum pernah mendengar hal itu sebenarnya diabukanlah kawan karibku. Sabut Balgha ngadar menerangkan aku baru mengenalnya tadi, aku menyukai pada cita-citanya yang tinggi. Balgha ngadar tidak melanjutkan kata-katanya, tetapi sambil melirik dan tertawa ke arah Sin Hong, ia berkata pula tanda tanya sekarang tolong sediakan barang hidangan, aku sudah sangat lapar, sebentar kita akan bicirakan hal ini perlahan-lahan. Ui Bian Liep lantas menyuruh pembantu-pembantunya untuk segera menyiapkan barang makanan. Paman dan keponakan itu menyuguhi Balgha ngadar dengan arak wangi, akan tetapi tamu ini tidak menyukai minuman itu, maka ia menolaknya. Demikian pula dengan Sin Hong yang sejak kecil tidak dibiasakan minum-minuman keras. Ia juga tidak turut minum ah, Siao Te, kau minumlah kata Ui Hong dan mempersilahkan tamu mudanya di antara kita janganlah malu-malu tanda tanya terima kasih, Sin Hong menampik sambil bangkit menghormat sesungguhnya lah aku belum pernah minum arak. Honggan telah mengangkat cawannya, maka ia jadi minum sendiri. Sementara itu, Balgha ngadar bercerita bagaimana tadi kawan mudanya itu telah membuat pertahanan tancian po suami istri kocar kacir, serta membuatkan agamal ye harus berkelahi mati-matian menguras tenaga untuk menghadapi Sin Hong, mendengar cerita itu tidak henti-hentinya paman dan keponakan itu memuji Sin Hong, kemudian tuan rumah itu dibuat makin tak henti-hentinya memberikan pujian ketika Balgha ngadar bercerita tentang bagaimana ia telah mengalahkan keponakan Aoyang Kengliak setelah bertarung setengah harian. Ia pun menceritakan pula bahwa Aoyang Xiangyang telah menantang untuk mengadakan piebhu lagi, nanti sepuluh tahun yang akan datang. Dalam hal ini paman dan keponakan itu bersedia untuk memberikan bantuan setelah mengarungi lautan luas selama delapan hari, pada kira tujuh hari yang lalu aku mendarat di dataran Tionggoan ini. Demikianlah atas perintah guruku, aku langsung pergi ke daerah Tibet untuk mendaki gunung dan alasan untuk menyerapi dan kalau mungkin membawa pulang sebuah patung emas yang menurut keterangan guruku adalah merupakan peninggalan diri seorang pendiri ilmu silat pedang negeriku. Siapa sangka, salah paham telah terjadi dengan Aoyang Xiangyang, hingga pertarungan pun tak dapat dihindarkan lagi. Tanda tanya, Balang Hangadar berbicara dengan penuh semangat. Sebaliknya kedua tuan rumah itu menjadi sangat terkejut dan heran Balang Hangadar loosu, kata Hanggan tanda tanya kau datang ke daratan Tionggoan ini untuk keperluan sebuah patung emas. Balang Hangadar menganggukan kepala membenarkan patung emas apakah itu aku belum pernah mendengarnya, tanya Ban Liep dan salah paham bagaimana itu, Elo Jin Ki. Sin Hong pun ikut menimbrung marilah kalian dengarkan perihal riwayat patung emas itu, akan ku ceritakan pada kalian dengan sejelas-jelasnya agar sesudah kalian mengetahuinya, kalian dapat mewakili aku untuk menghindarkan salah paham, karena pada saat ini dalam dunia Kang Ong sedang terjadi sengketa besar mengenai perebutan sebuah tempat yang ditinggalkan oleh seseorang yang luar biasa. Mengenai hal ini dapat kau minta keterangan kepada susokmu sambil berkata demikianlah Balang Hangadar menunjuk ke arah Ban Liep menurut cerita guruku. Suzumi Agakura, Balang Hangadar memulai ceritanya pada kira-kira 200 tahun yang lalu, pada hari ulang tahun rajaku, beliau telah mendapat hadiah sebuah benda yang seluruhnya terbuat dari emas murni. Benda itu berbentuk sebuah patung. Yang memberikannya adalah seorang ciampu kami yang telah berbasil menciptakan ilmu silat yang kini dianut di negeri kami. Ketika itu raja kami yang telah berusia lanjut itu tidak mengetahui faedah dan rahasia apakah yang terkandung di balik keemlokan patung emas itu Tanda tanya apakah yang lojin keemlokan maksudkah adalah patung emas yang membuat kau menyeberangi lautan luas itu Tanda tanya-tanya sinhang benar Balang Hangadar mengangguk Akhirnya patung itu pun terjatuh ke tangan putra raja, yang ketika itu menggantikan ayahandanya Raja muda ini sangat menyukai patung itu, Balang Hangadar meneguk air tehnya, kemudian melanjutkah pula justru pada tahun keempat setelah putra kaisar itu menaiki tahta Maka Chiampo yang menghadiahkan patung emas itu meninggal dunia karena usianya yang sudah tua Siapa duga beberapa tahun kemudian salah seorang muridnya menyebarkan berita bahwa di balik patung emas itu terdapat tanda-tanda rahasia mengenai adanya suatu tempat Di mana tempat itu terdapat sesuatu yang luar biasa sekali Dengan segera seluruh negeri kami jadi gempar, terutama para pahlawan-pahlawannya Mereka masing-masing menggunakan kepandainya untuk memasuki istana kaisar Hingga akhirnya walaupun penjagaan di situ sangat kuat, tidak urung dari penyimpanannya Patung emas itu lenyap tanpa meninggalkan bekas kemana hilangnya Loosu tanya Banlieb tidak ada yang tahu Sampai 200 tahun kemudian, guruku memperoleh keterangan bahwa patung itu terdapat di daerah Tibet ini, di daerah pegunungan dan alasan sini Dalam berita ini, Balghangadar menunjukkan sikapnya yang tidak menyembunyikan suatu apa Kedua tuan rumah itu menjadi sangat tertarik sekali Tidak terkecuali juga Sinhang Balghangadar Loosu Kata Hanggan kau pergi hanya seorang diri Apakah tidak kesepian kalau aku membawa kawan Aku khawatir akan terjadi bentrokan di kalangan kami sendiri Sahut orang Pulau Sembilan itu menjelaskan dan kukira Pastilah sudah ada orang-orang dari pulau kami yang telah datang mendahului aku Sambungnya, dengan penuh semangat aku percaya Balghangadar Loosu yang akan berhasil Kata Banlieb Au yang kengliak sudah tua Sedangkan keponakannya telah dapat kau kalahkan Lalu pula, bukankah segala jagoan-jagoan pulau mu ada di bawah kepandayan gurumu Tapi aku tidak memandang rendah pada ketuaan Au yang kengliak Sahut Balghangadar Memang aku tak usah khawatir kepada segala jagoan negeriku Sambungnya tapi aku dengar kecuali Au yang siang yang Dalam hal perebutan peninggalan yang siampu kalian tinggalkan Butong Pai, Kong Tong Pai serta Cheng Hang Pai ikut campur tangan Mendengar cerita sampai di sini, Xin Hang menundukkan kepalanya Mendengar orang menyebut-nyebut nama Cheng Hang Pai Ia jadi teringat pada Siulian yang lenyap entah kemana Dan lebih-lebih ia menjadi sangat geram bila ia teringat kematian alihahnya Ia ingin segera berpamitan pada tuan rumah untuk kemudian meyakinkan segala lukisan-lukisan yang mengandung rahasia ilmu silat yang luar biasa itu Untuk dapat dengan segera membalaskan sakit hati keluarganya sesudah beberapa puluh tahun kita berpisah Baru sekarang kita dapat bertemu lagi Malah dalam kunjunganmu malam ini, Balghangadarlokosu membawa seorang kawan cilik kata ban liap sambil tertawa Kalau saudara muda si li ini sudah mempunyai kepandayan yang luar biasa, aku yakin di kemudian hari da akan termasur Eh adik li, siapakah gurumu? Mendapatkan pertanyaan itu, Xin Hang tidak memberikan jawaban, kecuali menundukkan mukanya belaka Hingga selanjutnya ban liap tidak bertanya lebih lanjut, bahkan memindahkan pokok pembicaraan ban hangadarlosu Sejak sepuluh tahun yang lalu, kau tidak pernah datang-datang pula kemari hingga tidak mengetahui kalau aku oleh Tuhan yang mahal pengasih telah dikaruniai seorang puteri Tentu lo osu belum melihat dia, bawalah adikmu kemari tanda tanya Ban liap menyuruh Honggan Dan Seng keponakan segera mengundurkan diri Xin Hang juga ingin melihat rumen gadit cungcu itu untuk dibandingkan dengan siuliannya Lekas sekali Honggan keluar Dan bersamanya keluar pula seorang gadis kecil, pakaiannya mewah sekali Sedang wajahnya walaupun masih kanak-kanak telah kelihatan cantik sekali, berbentuk daun sirih Rambutnya dikuncir menjadi dua cabang Mari beri hormat kepada siok humu kata ban liap pada puterinya Bukatah kau ingin dapatkan pelajaran yang istimewa Untuk itu, tak dapat tidak kau harus angkat siok humu ini sebagai guru tanda tanya Bocah itu memberi hormat Kemudian ayahnya menyuruh pula memberi hormat kepada Xin Hang akan tetapi anak itu dam saja Malahan dia menjebikan bibirnya sambil mengawasi tamu cilik itu Ban liap khawatir kawan tamunya itu tersinggung Cepat-cepat ia berkata tanda tanya adikmu ini sangat nakal Hal itu disebabkan dia belum pernah keluar rumah Harap kau tidak kecil hati Xin Hang tertawa, ia tidak berkata suatu apa siapa nama puterimu ini Hektometer, kelak kecantikannya tentu akan membuat geger Bal hangadar memuji sambil tertawa apakah kau sudah mengajarkan ilmu silat kepadanya Kulihat dia ada mempunyai bakat untuk itu tanda tanya di aku namai bong ia Memang seperti kau katakan dia mempunyai bakat yang luar biasa Otaknya sangat cerdas, kata ban liap menerangkan apa saja yang aku terangkan sudah cukup Dan aku telah mendidiknya sejak ia berusia enam tahun Tanda tanya hanya anehnya, entah di akhir usia apa Anakku ini menyukai warna merah Dalam setahun tidak sekalipun ia pernah memakai baju yang berwarna lain Ban liap menambai keterangannya hebat Hebat sekal puji bal hangadar mudah-mudahan nanti sepuluh tahun yang akan datang di dunia Kengowa akan muncul seorang darah berbaju merah Dan bal hangadar tertawa-tawa gembira Hanya sayangnya, pelajaran silat kaumku adalah pelajaran yang membutuhkan tenaga besar luar biasa Sedangkan anakmu ini adalah seorang-seorang gadis Kurang cocok kalau dia aku angkat sebagai murid Bal hangadar masih menyambung pembicaraannya Maka lebih baik jika diakau bawa pada salah seorang naga dari secuan Ku dengar liong keng hiap, ciu chin li dan ciu giok liong cek to atong Adalah dua orang murid utama dari butong pai dan kun lun pai yang telah bertukar pikiran Dan kedua orang itu terkenal ilmu silat menotok jalan darahnya Yang disebut sip cia hiat atau ilmu menotok jalan darah sepuluh jari Sedangkan ilmu itu tidak sembarang orang dapat meyakinkan Ban liap diam, berpikir baik Terima kasih banyak atas petunjukmu Aku akan kirimkan dia pada orang-orang tua itu untuk belajar lebih jauh Katanya sebab kalau dia tetap ikut aku Dia tak akan mendapat kemajuan tanda tanya kau pandai merendahkan diri Kata ban hangadar sambil tertawa Ban liap pun ikut tertawa pula Ia menyuruh anaknya duduk bersama lip heng Tiba-tiba bang hangadar memulai pembicaraannya yang terhenti Ku harap kerelaanmu menceritakan sebab musapnya Hingga terjadinya pertikaian mengenai perebutan tempat rahasia itu Yang sampai-sampai para lociampu ikut turun tangan tanda tanya HMM Apakah hal itu bal ghalo osu belum mengetahuinya Kata ban liap seraya meneguk arak tau sih tau Akan tetapi aku baru tau sekedar kulitnya saja Bal hangadar menjelaskan Sementara itu Hanggan telah menyuruh para pembantu menukar hidangan yang sudah mulai dingin itu Dengan hidangan-hidangan yang masih hangat Sebagaimana lo osu yang tentunya juga sudah mengetahui Demikianlah ban liap yang memulai ceritanya Pada kira-kira 20 tahun yang lalu Dunia Kang Ong telah digemparkan oleh adanya Sebilah pedang yang ditinggalkan oleh seorang ciampu Yang kepandainya tidak duanya di kolong langit ini Ketika itu banyak sekali orang-orang gagah Yang mempertaruhkan jiwanya untuk memperebutkan pedang peninggalan itu Hingga sampai-sampai ao yang kengliak Dan salah seorang naga secuhan ikut pula ambil bagian Kau tau ban hal o osu Apakah keistimewaan pedang itu hingga demikian hebatnya diperebutkan oleh orang-orang berilmu Tirdia liap yang ada-ada saja Kata ban hangadar sambil tertawa Aku toh seorang penduduk pulau sembilan Bagaimana kau tanyakan hal itu kepadaku Ban hangadar lo osu tidak mengetahui Tidak menjadi apa Kuharap kau tidak berkecil hati Maafkan pamanku Hanggan menyeletuk mengenai keistimewaannya Ban liap melanjutkan pada pedang itu Kata orang di seluruh badannya Terdapat ukir-ukiran yang melukiskan gerakan-gerakan ilmu silat Yang diciptakan seorang yang luar biasa Yang meninggalkan pedang itu Tanda tanya begitu bebatnya Sin hang menyeletuk Saking kagumnya Siapa nama orang yang luar biasa itu Tanya ban hangadar Tidak kurang pula kagumnya Sambil tak lupa memasukkan sepotong bakpau ke dalam mulutnya Ban liap menggoyangkan kepala Lalu berkata tanda tanya Sebegitu jauh semua lapisan orang-orang kau kau Berkeras memperebutkan pedang pusaka itu Tidak seorang pun yang pernah tahu Siapakah orangnya yang ilmu kepada yangnya sangat tinggi itu Hanya menurut kabar angin Dia adalah seseorang yang telah berhasil menciptakan ilmu silat gubahan sendiri Tanda tanya ilmu silat apakah namanya itu Tanya ban hangadar dan sin hang Hampir serempak dinamakan ilmu ciptaannya itu Dari partai angin sakti atau sin hang painama yang luar biasa sekali Bal hangadar menggumam seorang diri memuji Tentulah ilmu silatnya juga luar biasa sekali Begitulah anggapan kami dan semua orang-orang gagah kalangan Kang O zaman itu Hanya, saja tanda tanya Hanya bagaimana saudara bantanya sin hang Cepat hanya sayang Akhirnya pedang pusaka itu kemudian Akhir-akhirnya terjatuh ke tangan seorang ahliuga bangsa India Aku ingat benar ketika itu Aoyang kengliak dan lain-lainnya tengah hebat Bertempur satu sama lain hingga berkali-kali Benda pua aka itu berpindah tangan Sampai akhirnya benda pusaka itu terjatuh ke tangan Soang India yang bernama Hekma Bia Tanda tanya jadi Aoyar, kengliak jatuh di tangan orang India itu Tanya bal hangadar Kembali bian liap menggelengkan kepalanya Di wajabnya terlukis sikap sangat menyesal pada waktu itu Walaupun Aoyang kengliak belum sah memegang gelar ahli silat kelas utama Tetapi kepandainya sangat luar biaya Jangankan baru seorang Hekma Bia Meskipun setpuluh belumlah tentu dapat menandingi cerita Sampai di sini Bian liap berhenti sejenak untuk memasukkan sepotong kue via ke dalam mulutnya Kemudian dengan mulut mengiyah Dan penuh semangat ia melanjutkan penuturannya Bang Halo Osu Aoyang kengliak maupun beberapa orang gagah dari daratan Tio Agoan ini Bukanlah dikalahkan oleh ahli yoga itu Melainkah mereka telah kena tipu yang licin sekali Selakanya sampai sekarang ini Tidak seorang pun yang mengetahui bagaimana orang India Si Hek itu menjalankan penipuannya Tanda tanya apakah para orang gagah di negerimu ini lantas diam saja Mendengar pertanyaan Bang Hangadar itu Kembali Bang Liep menggoyangkan kepalanya Untuk waktu lima tahunan kami semua berusaha mencari orang India tersebut Hingga akhirnya setelah berpayah-payah tidak memperoleh hasil kami pun menjadi putus asa Hingga di antara kami orang-orang Kang O Banyak yang beranggapan bahwa Hek Mahie tentu tengah mempelajari rahasia-rahasia ilmu silat yang terdapat dalam badan pedang itu Sambil menyembunyikan diri tanda tanya Untuk menyelingi ceritanya Bang Uyap kembali mengambil sepotong kue dan memasukkannya ke mulut Namun setahun kemudian setelah lima tahun lamanya kami bersusah payah tanpa hasil Tersiarlah kabar angin yang berasal dari Tibet ini Bahwa katanya pedang itu bukanlah terdapat lukisan-lukisan pelajaran ilmu silat Melainkan di situ terdapat lukisan-lukisan yang berupa tulisan yang menerangkan bahwa katanya pada gunung dan alasan ini terdapat entah kitab entah tempat pertapaan yang di dalamnya terkandung suatu rahasia ilmu silat Sehingga beberapa tahun kemudian dunia kembali telah digemparkan oleh berkecamuknya pertempuran yang satu sama lain saling bunuh Dan dalam hal ini orang-orang gagah dari angkatan tua pun tidak mau ketinggalan tanda tanya liap Yang kata Bal Giangadar memotong pembicaraan kau katakan tadi para orang gagah telah saling bunuh Bian liap menganggutkan kepala apakah di antara orang gagah itu sudah ada yang menemukannya Tanya orang pulau sembilan itu pula Bal Giangadar lo osu Pertanyaanmu ini beralasan juga Kata Bian liap tetapi menurut kabar yang kami dengar hingga kini belum ada seorang pun yang pernah mendapatkannya Hanya cerita-cerita mengaitkan bahwa tempat rahasia itu berada di puncak gunung dan ini menjadi semakin samar Hingga pada tahun yang lalu pernah terjadi pada kira-kira jarak 200 li dari rumahku ini terjadi suatu perkelahian hebat yang meminta korban kira-kira 8 atau 90 orang gagah Demikianlah Bian liap mengakhiri ceritanya liap Heng, siapakah di antara orang-orang gagah itu kecuali Ouyang Siang yang dari tingkatan tua lainnya yang juga turut terjun ke dalam kancah sengketa itu Tanya Bal Giangadar menurut apa yang berdua kami pernah dengar, kecuali keponakan Ouyang Kengliak? Katanya salah seorang naga sucoan dan salah seorang murid Hek Mahie juga turut turun penugan Dan kabarnya murid Hek Mahie yang telah turut ambil bagian itu adalah seolang Turki yang memiliki ilmu kepandayan sangat tinggi Tanda tanya dan dalam urusan ini, aku yang mempunyai persoalan sendiri ikut dicurigai oleh Ouyang Siang Yang Hingga ditantang untuk mengunjungi daerahnya nanti pada 10 tahun yang akan datang Kata Bal Giangadar pula sambil tertawa Belan liap tertawa pula, tidak lupa ditelannya sepotong bakpau dan memakannya dengan lahap Setelah selesai bersantap dan bercerita tuan rumah perintahkan pembantunya untuk menyediakan sebuah kamar bagi kedua tamu itu Keesokan paginya tuan rumah beserta anak memberikan ucapan selamat jalan bagi tamunya yang hendak meninggalkan tempat bermalam itu Sementara itu, sesudah meninggalkan rumah kira-kira 10 li jauhnya Bal Giangadar dan Sin Hang pun berpisahan anak Sin Horge Kata Bal Giangadar sebelum keduanya saling mengucapkan selamat berpisah Kuharap kau benar-benar mewujudkan cita-citamu Dan nanti kalau kau telah menjadi seorang dewasa Datanglah ke pulauku untuk nanti kuuji kepandayanmu dengan muridku San Xiao Ji Li Sin Hang tertawa Dia menganggukan kepalanya, kemudian tubuh nfa berpaling ke kanan Sesaat kemudian dia pun sudah berada di lareng gunung yang menuju ke puncak Sedangkan Bal Giangadar melangkah ke arah barat, ke Tibet untuk melanjutkan usahanya mencari patung emas Yang mana beberapa tahun kemudian setelah melakukan beberapa pertempuran di mana ia harus mempertaruhkan jiwanya melawan orang-orang yang berada di pulaunya sendiri Akhirnya ia pun berhasil membawa pulang patung emas itu untuk kemudian diserahkan kepada gurunya Li Sin Hang setelah melakukan pula pendakian beberapa lama Ia pun beberapa saat kemudian telah tiba di puncak dan alasan di sepanjang jalan Di atas puncak gunung yang banyak ditumbuhi pohon cemara itu tidak sesaat pun pikirannya melupakan An Siulian Hing sa akhirnya, karena rasa rindunya, dia merasa seolah-olah di sekelilingnya di balik pohon-pohon cemara Ia melihat An Siulian sedang menyembunyikan diri Hingga akhirnya seperti orang gila, ia menghampiri dan memeriksa setiap pohon cemara Itu yang tentu saja tidak memberikan hasil suatu apa Ketika itu haripun telah naik tinggi, matahari tepat berada di atas kepala Berjam-jam sudah Sin Hang menjelajahi setiap penjuru hutan Hingga akhirnya ia memasuki setiap lubang gua, memeriksanya, sampai hari lobor Barulah ia tersadar bahwa sejak pagi buta ia belum mengisi perutnya sama sekali Sesaat ia teringat atan hal itu maka perutnya jadi keruyukan minta diisi Li Sin Hang segera menghampiri sebatang pohon Lalu dengan golok kecilnya ia membacok Namun ketika bacokannya tepat mengenai batang pohon itu Tiba-tiba ia merasakan telapak tangannya kesakitan Hingga ngilu sampai juga ketulang belulangnya Sebentar kemudian dengan menahan sakit Kembali tangannya diayunkan dengan tenaga dua tali lebih besar dari bacokan yang pertama Namun kembali ia dibuat kesakitan karenanya Malahan kali ini ia merasakan otaknya seakan tergetar Sedangkan pohon cemara itu sedikit pun tidak bergeming Sin Hang merasa dibikin penasaran oleh ketangguhan pohon itu Hatinya matin panas Diayunkannya pula goloknya satu, dua, tiga, empat kali hingga peluhnya berbutir-butir membasai mukanya Sedangkan giginya menahan sakit Tekun juga ia membacok, lima kali, enam kali, tujuh delapan Tetapi pohon itu sedikit pun tidak lecat Atau menampakkan bekas kacokan Sampai pada bacokan yang kesebelas Sin Hang tak tahan lagi Terlalu banyak tenaga yang dihamburkannya Akhirnya ia terjatuh pingsan di bawah pohon cemara itu Yang puncaknya meliuk-liuk seakan menari-nari mengejek kepada si pemuda Setelah beberapa lama ia pun telah sadar kembali Terbayang di matanya, bagaimana orang dari Pulau Sembilan itu Dengan hanya tenaga sambarannya saja telah sanggup merobohkan pucuk sebatang pohon yang sejenis dengan cemara ini Timbul kekagumannya makin besar atas diri balgi hangadar orang asing yang sakti itu Dan dibalik itu, terasa olehnya bahwa dirinya masih terlalu dangkal ilmunya Ketika itu, sedang ia menundukkan kepala memikirkan senjata apa yang harus dipakainya berburu Tiba-tiba dirasakan olehnya di atas kepala ada angin keras yang menyambar Mengira pada senjata gelap maka dengan cepat sekali Sin Hang meletik dengan menggunakan tipu ikan lewi meletik Tubuhnya dilenggakan meletik untuk menghindarkan senjata rahasia itu Namun ia masih kurang cepat senjata rahasia, itu ternyata sangat cepat gerakannya Sehingga tak ampun lagi kepala pemuda itu terhantam tepat Sin Hang terkejut juga cemas kurang ajar Makinya, ia telah melesat ke samping sambil menghunus pedang Sedangkan kepalanya masih juga terasa puyeng akibat serangan gelap itu Namun setelah menantikan beberapa lamanya, ia tidak melihat suatu apapun yang mencurigakan Keadaan di situ tenang, tiada tanda-tanda adanya orang atau binatang Ia menjadi heran dan timbul dugaannya yang bukan-bukan Segera karena cemas senjata rahasia itu ada mengandung racun Cepat-cepat Sin Hang merabah kepalanya untuk mencabutnya Ia menduga bahwa kalau benar itu adalah senjata rahasia Setidak-tidaknya senjata itu terbuat dari logam yang berat Maka bukan main terperanjatnya ia ketika melibat kenyataan bahwa benda itu ternyata bukanlah senjata rahasia Ataupun logam, akan tetapi hanyalah sekeping kayu yang panjangnya tidak lebih dari 3 inci Tanpa terasa Sin Hang mengeluh karena heran Dan ia pun menengok ke atas, mencari arah datangnya sambaran kayu itu Justru pada saat itu kira-kira 2 atau 3 keping potongan kayu sedang meluncur turun dari puncak pohon Cepat sekali, serta mantap tidak melayang Keping-keping kayu itu dalam sekejap saja telah berada kira-kira 2 tombak di atas kepalanya Namun kali ini Sin Hang melihat datangnya serangan itu Ia telah siap sedia, maka dengan mudah saja dapat menghindari sehingga kepingan kayu itu meluncur lewat di sisi tubuhnya, menghajar tanah Hebst sekali tenaga hantaman kayu itu kira-kira 8 atau 9 bagiannya ambles ke dalam tanah Sin Hang bingung Apakah di atas pohon itu bersembunyi seorang musuh gelap? Dengan segera Sin Hang menggunakan ilmu cecak, merayap ke atas memanjat pohon itu Sebentar saja Sin Hang telah mencapai puncak Karena khawatir dirinya akan dibokong orang maka ia menghunus pedangnya untuk menjaga diri Demikianlah dengan pedang terhunus Sin Hang mencaci maki Namun ia tidak memperoleh jawaban Ketika ia menengok ke sisi kanannya ia melihat pada sebuah dahan pohon yang besarnya sepelukan anak-anak Terdapat duri-duri yang jumlahnya sangat banyak sekali Bentuknya serupa benar dengan tiga keping kayu yang tadi menyerang ke arahnya Panjang serta tumpulnya Segera ia mendekati dan mencabut dua-tiga di antaranya Ia mendapat kenyataan kalau selain batang kecil itu timbul serta mantap Ternyata juga duri-duri itu mempunyai bentuk sebagai senjata rahasia yang biasa dipakai oleh ahli-ahli silat Tepat di saat Sin Hang sedang menimang-nimang duri-duri pohon itu Di atas kepalanya tampak beberapa ekor burung pemakan bingkai terbang melintas mengepak-ngepakkan sayapnya Makanan seru Sin Hang Dan seketika perutnya kembali keruyukan kembali Segera dicabutnya pedang Hendak dilontarkan ke arah salah satu binatang itu Tetapi seketika pikirannya tergerak Ia batal menggunakan pedangnya untuk melontar burung-burung itu Melainkan tangan kirinya yang menggenggam duri-duri itu diayunkan Tiga batang duri telah meleset ke arah burung yang terbang di bagian belakang Kiranya benda-benda alam itu mempunyai gaya berat yang istimewa sekali Demikianlah sesaat kemudian dengan diiringi suara gegaukan kesakitan Maka tiga di antara burung-burung itu telah melayang jatuh Setelah menggelepar-gelepar sebentar di atas tanah Maka binatang-binatang itu pun tidak bergerak lagi Sio Hang menjadi kegirangan melihat kehebatan duri-duri itu Selanjutnya ia pun memeriksa duri-duri pohon yang lain Ternyata hampir pada setiap dahan sampai ke cabang-cabangnya penuh ditumbungi duri-duri tumpul Segera ia mencabuti pula beberapa batang untuk kemudian melorot turun lagi Setibanya di bawah ia segera menghampiri ketiga korbannya yang ternyata sudah tak berfernyawa lagi Dan di bawah pohon itu pula ia membuat sebuah api unggun untuk memanggang burung-burung itu Tidak lama antaranya maka Sio Hang telah sibuk melahap daging burung panggang Pada saat itulah, kenangannya pada Sio Lian kembali muncul Teringat ia waktu ia bersama gadis itu diiepin bersama-sama makan daging kelinci Tanpa terasa, Sio Hang telah menghabiskan seekor penuh Karena masih lapar juga, maka ia pun memanggang seekor lagi dan memakannya dengan lahap Barulah, setelah menghabiskan dua ekor burung itu, perutnya terasa kenyang Akan tetapi sebaliknya tenggorokannya jadi kering dan haus Ia pun pergi mencari-cari Setelah beberapa lama mengelilingi hutan cemara itu Akhirnya dapat pula ia menemukan sebuah sumber air yaitu sebuah anak sungai Karena khasnya, tanpa memeriksa apakah air itu kotor atau jernih tubuhnya ditengkurapkan dan dengan menggunalan kedua belah telapak tangannya itu telah menceguk air beberapa tegukan Habis minum, terasa tubuhnya kembali segar, perut pun tidak panas pula Sedang ia merebahkan tubuhnya untuk melepas lelah, tiba-tiba matanya tertarik pada sebuah pemandangan tidak jauh dari tempatnya berbaring itu Di tempat itu, tampak setumpukan kain yang mirip sebuah baju Dengan segera dihampirinya benda itu Dan betapa terkejutnya Sin Hang demi melibat bahwa kain itu adalah baju tebal Sebuah baju tebal yang beberapa bulan yang lalu pernah diberikannya kepada Siulian di Soatang Sin Hang tertegun, diam mematung Beberapa saat kemudian setelah ia dapat menguasai dirinya Dengan tangan gemetar, dijumputnya pakaian itu Hancur lulu hatinya ketika ia mendapatkan bagian dalam dari baju tebal itu, penuh dengan noda-noda darah Hampir di saat itu juga ia jatuh pingsan Segera dicucinya baju itu Lalu dibuntalnya Dan segera pula, dengan hati hancur, dibawanya baju itu menuju ke sebuah gua yang dua hari yang lalu pernah ditemukannya Di sepanjang jalan tidak henti-hentinya pikirannya bekerja Ia heran, mengapa pada hari-hari terakhir ini ia selalu terlibat pada pengalaman-pengalaman yang hebat-hebat dan aneh-aneh Sore hari tibalah ia kembali di guanya Setelah memeriksa ia mendapatkan kenyataan bahwa tempat pusaka itu tidak kurang suatu apa Tanda bahwa tidak ada seorang pun, orang lain yang pernah tiba di tempat itu Esoknya ia menggali lubang Lalu menanamkan baju tebal yang membuat ia ingin meratap itu di dasar gua lian jie Demikianlah Sin Hang berkemak kemik sendirian Ternyata kau berumur pendek Setelah ayahmu dibinasakan oleh muridnya sendiri Ternyata kau sebelum sempat menunaikan tugasmu telah ditimpa oleh kejadian begini Mungkin kau telah menjadi korban binatang-binatang keparat Akan tetapi kau yang di dalam baka, ku harap belega hati Aku Sin Hangmu pasti akan mewakilkan kau untuk membalaskan sakit hatimu Tunggulah aku akan menghabiskan semua beruang-beruang yang berada di tanah pegunungan ini Lian jie, legakanlah batimu Setelah itu tanpa terasa pula Sin Hang menangis terseduh-seduh berjam-jam ia menangis tanpa seorang pun yang menghiburnya Hingga setelah hari sudah tidak pagi lagi, barulah ia puas dan berhenti menangis Dan siang itu juga, kembali ia mengelilingi gu-uak dan alasan Hanya sekali ini ia bukannya mencari siulian Melainkan hampir seluruh beruang yang berada di daerah sekitar itu dibunuhnya Untuk keperluan melampiaskan dendamnya ini Sin Hang telah menghabiskan waktu tiga hari tiga malam Barulah pada hari-hari berikutnya ia kembali ke guanya Enam bulan kemudian, ia hampir telah membersihkan seluruh ukiran-ukiran yang banyak memenuhi ruangan dalam gua itu Namun ketika ia hendak mempelajarinya, ia menjadi bingung Karena tak tahu harus dari sebelah mana ia memulai Ia bingung dan gelisah, dan akhirnya putus asa setelah seharian ia menyelidiki Tetap juga ia tidak dapat memecahkan yang mana pangkal dan ujungnya Namun mujur baginya, sedang ia dalam kesulitan demikian Terjadilah sesuatu yang kebetulan baginya Li Sin Hang pergi mendaki gunung untuk mencari makanan Pikirannya sedang dalam bimbang dan keraguan Hingga tanpa disadari ia telah tiba di pinggang gunung yang sangat curam Pengah asik-asiknya berjalan tiba-tiba kakinya terpeleset Hingga tidak ampun pula pegangannya terlepas dan ia terjatuh Tembok gunung itu adalah sebuah jurang yang dalamnya kurang lebih empat peluhan tombak Sin Hang terkejut dan cemas, rasanya ia sudah tak mungkin berharap akan hidup lebih lama Akan tetapi sungguh mujur, tubuhnya tersangkut pada sebuah cabang pohon yang tumbuh pada sebuah gua yang mulutnya kering berlumut Dengan harap-harap cemas, Sin Hang menjangkau mulut gua, kemudian dengan menjatuhkan diri ia melompat ke dalam gua itu Ketika ia telah berada di mulut gua, tiba-tiba ia merasakan kedua telapak tangannya sakit Ia heran sekali ketika ia melihat pada kedua telapak tangannya menancap dua macam benda yang bentuk luar biasa sekali Ketika ia mencoba mencabutnya, ternyata tidak berhasil, benda-benda itu menancap sangat keras Dan di samping itu rasa sakit yang disebabkannya semakin menghebat Diam-diam ia merasa heran, karena ketika tadi terjatuh, ia tidak lihat barang seorang pun Dengan tinggal masih keheranan anak muda itu mencabut benda yang menancap di telapak tangan itu dengan giginya Lebih aneh dan mengherankan, kecuali darah yang mengucur keluar dari lukanya sama sekali ia tidak merasa sakit Kedua potong benda rahasia itu panjangnya masing-masing dua cun sembilan bun, berbentuk kepala burung hang dengan patuk yang luar biasa tajamnya Seluruh bagian kepala burung hang itu berwarna hitam kelam, kotor dan berlumut Tapi bila ia mengerik lumut itu dapatlah sepotong benda mengkilap, emas pantas begini berat, pikir Sin Hong Di depan mulut gua, Sin Hong berdiri termangu Ia tidak berani lancang memasuki gua itu, tetapi melongokan kepalanya Terlihat kabut, hingga tidak terlihat tegas apa yang berada dalam gua itu, diam-diam hatinya tercekat Ia yakin bahwa gua itu pasti dalam sekali, dan terpikir olehnya apakah tubuhnya dapat masuk ke dalamnya atau tidak Sin Hong pantang menyerah, ia bungkus tangannya lalu dimasukkannya ke dalam gua Ia menduga tentu di dalam terdapat benda-benda rahasia yang terbentuk kepala burung hang itu Dan ternyata benar, ia berhasil mencabut dengan tanagannya dan terbawa olehnya 16 biji Diulurkannya tangannya lebih dalam, hingga hidungnya merapat mulut-mulut gua Akan tetapi ia tidak merabah lain benda, maka ia pun berhasil merabah-rabah heran Tanda tanya pikirnya mungkinkah di tempat yang lebih dalam terdapat pula benda-benda macam lainnya Akhirnya ia mengambil keputusan untuk memasuki gua itu Ia pun membuat sebuah obor dari tumbuhan kering Apabila api telah berkobar pertama kali disodorkannya obor itu ke dalam gua Ternyata ia tidak padam, dan membuat hati Sin Hong kegirangan Dengan hati-hati ia segera merayap masuk Untuk menjaga segala kemungkinan, maka obor dipegang di tangan kiri Tangan kanannya menghunus pedang, dengan kira merayap, perlahan-lahan ia memasuki dalam gua Kira-kira telah mencapai jarak 10 tombak lebih Maka gua yang berbentuk mirip terowo agan itu mulai mendaki Ia maju terus hingga kira-kira puluhan tombak lagi Hingga ia tiba pada suatu tempat yang terbuka dan ia dapat berdiri Sin Hong tidak takut Ia maju terus perlahan dengan hati-hati Sebentar kemudian maka pemuda itu melihat jalan di depannya membelok Menghadapi tempat itu, Sin Hong semakin waspada Pedang di tangannya semakin nerat digenggam Ketika beberapa tombak kemudian ia berjalan Maka ia tiba pada sebuah kamar batu Sin Hong mendekati pintu kamar itu Dan dengan obornya ia menyului ke dalam Tiba-tiba saja Sin Hong terperanjat Dan sekujur tubuhnya menjadi dingin Di tengah kamar batu itu tertunduk sebuah jerangkong Rangka manusia yang lengkap dengan kedua lengannya rebah di atas pangkuan Segera terbayang di hadapannya Ketika pada beberapa minggu yang lalu Sin Hong dan Siulian pernah menjumpai adegan yang serupa Kerangka manusia, kerangka manusia Ming Tiang Lo Pada saat itu, Sin Hong bersama Siulian Sedangkan sekarang ia seorang diri Sehingga tidak ada kawan yang dapat membesarkan hatinya Mau tidak mau hatinya terpukul keras Di hadapan rangka manusia itu terdapat belasan senjata rahasia berkepala burung Hong Di sisi kanan, tergeletak sebilah pedang Senjata itu berkilauan ketika tertimpa oleh cahaya api obor Di tembok kamar, terdapat sebaris ukiran gambar monyet yang lengkap Hanya sikapnya satu dengan yang lain berlainan Ada yang tangannya diangkat, dengan kedua kaki berjongkok Ada yang sebelah kakinya terangkat dengan kedua tangan menyelang di depan badan dan lain sebagainya Guratan ukiran monyet ini dengan gambar ukiran yang didapatkan oleh Sin Hong tempoh hari hampir sama Hanya di sini berbeda gerakannya lebih ruwet Sin Hong mengawasi semua gambar itu, diperhatikannya dengan teliti Akan tetapi beberapa lama ia berbuat demikian, tak dapat ia memahami artinya Pada ujung dari gambar ukiran yang terakhir, terdapat beberapa baris huruf yang diukir pula Jumlahnya ada 19 huruf Sin Hong mendekati dan membacanya Bunyinya demikian tanda tanya angin mustika rahasia Berlindung kepada yang berjodoh Jangan penasaran siapa binasa memasuki pintuku Sin Hong tak mengerti apakah arti surat itu Akan tetapi bila melihat jerangkong dan lukisan-lukisan yang dirjejeran di dinding Pastilah rangka manusia itu adalah rangka manusia seorang ciampua Orang tua yang sudah seharusnya dihormati Maka untuk pertama kali Sin Hong menggali lubang di dekat pintu-pintu untuk menegakkan obornya Sehingga tidak usah selalu dipegangi dengan tangan Selesai itu, ia menghadapi rangka manusia Memeriksanya dengan teliti Tiba-tiba terlintas dalam ingatannya akan cerita Banlieb Yang mengatakan bahwa di dunia Kangow pada akhir-akhir ini Sedang digemparkan oleh adanya suatu tempat yang di dalamnya terkandung suatu rahasia yang besar Dan bukankah ilmu silat yang diciptakan oleh orang luar biasa itu Dinamakan ilmu silat angin sakti Tidak mustahilkah kata-kata angin mustika rahasia itu senama dengan angin sakti Mengingat yang demikian, maka pemuda ini lantas menjatuhkan diri berlutut untuk paiku Teo Chu bernama Li Sin Hong Kata Sin Hong dalam hatinya Setelah dia manggut-manggut beberapa kali, maka ia berbisik dengan secara kebetulan saja Teo Chu dapat menemui jenazah Tai Hiap ini Hari ini ingin Teo Chu mengubur jenazah Tai Hiap, harap selanjutnya Tai Hiap dapatlah beristirahat dengan tenang Baru selesai Sin Hong membisikkan kata-kata itu, dari luar gua tiba-tiba menghembus angin dingin, yang agaknya bertiup dari dalam jurang Angin dingin itu begitu derasnya, hingga membuat Sin Hong bergidik, bulu kuduknya berdiri Sin Hong mulai menggali tanah kubur pada lantai kamar batu Tanah di situ ternyata tidak keras, begitu ia menggali dengan pedangnya, maka tidak lama kemudian kuburan itu pun telah hampir dapat diselesaikan Tiba-tiba ia sedang menggali terasa pedangnya membentur suatu benda yang keras hingga terbit suara yang membeletuk Segera Sin Hong mengambil lobornya untuk menyului dekat-dekat Segera terlihat olehnya bahwa benda berat itu kiranya adalah selembar lempeng tembaga Setelah menggalinya sejenak, maka lempeng itu dapat diangkatnya Di bawah lembaran itu terdapat sebuah peti besi, yang besarnya kira-kira tiga kaki persegi Tak perlu banyak pikir lagi, maka Sin Hong mengangkat keluar peti besi itu, yang tingginya kira-kira satu setengah kaki Peti ini tidak terlalu berat, agaknya isinya pun tidak terlalu banyak Dengan susah payah akhirnya Sin Hong dapat membuka tutup peti itu Ternyata ruangan dalam peti itu dangkal saja, tak sampai setengah kaki tingginya sedang di tengah-tengahnya berlubang sedalam kira-kira seperempat kaki Sin Hong heran melihat bentuk-bentuk yang aneh ini peti besar dan tinggi Mengapa dalamnya begini dangkal tanyanya dalam hati Setelah mengorek-orek sebentar, maka ia dapatkan dua buah sampul surat yang bertuliskan tanda tanya boleh bakal Siapa yang mendapatkan surat? Segera Sin Hong mengeluarkan surat dari dalam salah satu sampul itu, yang telah kumel dan kotor Akan tetapi masih terbaca tulisannya, bunyinya pun pendek saja Angin S.A.K.T.I. diwariskan kepada yang berjodoh Hanya siapa mendapatkannya, kuburkanlah dulu kerangka tubuhku Terima kasih telah menonton!